Syekh Ali Jaber meninggal Bukti Corona bukan tentara Allah Seperti yang somat katakan dulu Ditulis oleh Daeng di SeaWorld.com Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Selamat jalan Syekh Ali Jaber Semoga Allah meninggikan derajatmu Yang telah mengajak banyak orang mencintai Quran Kematian memang Misterius namun pasti datangnya Padahal engkau sudah dikabarkan Negatif Covid-19 Tapi bagaimanapun Covid-19 pernah masuk ke tubuhmu Yang mengharuskan engkau dirawat di rumah sakit Jika saja Covid-19 ini adalah tentara Allah Seperti yang somat katakan Tentu saja engkau yang selalu berwudu Tak akan pernah terpapar virus ini Maka apa yang dikatakan somat Adalah sangat keliru Covid-19 bisa menular kepada siapa saja Bukan hanya Trump yang rasis itu Bukan hanya orang-orang Cina yang dibilang komunis itu Tetapi Ulama Kiai Orang kaya Orang miskin Dan bahkan dokter pun Paling potensial terpapar Covid jelas sudah meresahkan umat manusia Ekonomi morat marit Meringi senyuman pun tak manis Tanpa memandang agama Suku dan ras Bahkan tak memandang orang itu gemilang karirnya Atau pengangguran sekalipun Rajin beribadah ataupun sok ateis Yang jelas Covid bukan tentara Allah Tentara Allah tak pernah merepotkan orang-orang secara umum Kenapa bisa somat mengatakan virus corona adalah tentara Allah? Sudahkah dia dapat wahyu langsung untuk mengatakan itu? Bagaimana orang seperti somat tahu ciri-ciri tentara Allah Sedangkan Fakta yang terjadi sepanjang setahun ini Tak ada ciri-ciri seperti cerita Toy Run Ababil Seperti cerita yang dipaparkan somat Somat pun telah berusaha mengklarifikasi kekeliruannya itu Tentu saja Somat tidak ingin terlihat bodoh Tentu saja somat tak ingin mengakui kekeliruannya itu Apalagi sampai harus minta maaf Meskipun sudah tampak dengan jelas Bahwa corona bukanlah seperti bualanya Somat pun memakai jurus bus edan Yaitu jurus retorika permainan kata-kata Jurus neles interpretasi yang sudah bauterasi Dengan melihat sepak terjang somat selama ini Maka kalau somat dijadikan patokan atau guru Adalah salah besar Orang seperti somat yang diharapkan membangun umat Agar berkemajuan tidaklah akan bisa Somat tak bisa lagi dijadikan figur Yang mengajak umat berpikir maju Yang ada justru somat sibuk berpolitik Dengan tema agama Somat berretorika melahirkan kebencian Masih ingat soal salib ada jin kafirnya? Ini jelas sangat berbahaya Provokator Tapi waktu itu dia dilindungi oleh MUI Ormas yang wakil ketua umumnya saat ini Ikut campur soal pencalonan kapolri Karena ada kecurigaan dia tak suka calon kapolri dari non-muslim Sungguh rasis kan? Karena itulah Sealiran dengan somat Interpretasi somat soal corona adalah tentara Allah Berapakan interpretasi paling sadis yang bisa menjerumuskan umat dan bangsa ini Waspadalah Waspadalah orang-orang seperti model somat ini Begitulah kura-kura Rupanya Rizik sempat positif COVID-19 Ngakunya sehat Pembohong Mau revolusi akhlak Ditulis oleh Sardi Di SeaWorld.com Rizik bersama menantunya Muhammad Hanif Alatas Dan dirut rumah sakit umi Andi Tata Ditetapkan sebagai tersangka terkait tes swab di rumah sakit umi Bogor Ketiganya dijerat pasal berlapis Dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara Sekaligus menorehkan prestasi Bahwa Rizik sangat piawai dalam mengoleksi status tersangka Seolah dia ingin mengatakan pada kita semua Bahwa dia tak terkalahkan dalam hal ini Kalau benar begitu Selamat aja deh Menantu Rizik ikut jadi tersangka Karena Polri menyampaikan Dia tidak kooperatif saat Satgas COVID-19 Meminta data hasil tes swab Habib Rizik di rumah sakit umi Dia ikut membantu Bersekongkol Dan menghalang-halangi proses penjagaan penyebaran penyakit menular Dia tidak memberikan hasil tes swab Rizik kepada Satgas COVID-19 Bogor Yang datang ke rumah sakit umi pada saat itu Padahal hasil tes swab itu diperlukan untuk di input ke dalam data laporan oleh Satgas COVID-19 Sebelumnya saya sudah punya spekulasi kuat Bahwa Rizik kemungkinan besar positif terinfeksi COVID-19 Awalnya dibilang negatif, sehat Lalu kemudian dibilang hasil tes tidak ingin dipublikasikan Karena kalau saya tak salah ingat Takut jadi bahan politisasi Coba deh Apa ruginya kalau mereka menyebarkan info bahwa Rizik negatif? Seandainya beneran negatif Mereka pasti dalam waktu singkat Bakal mengumumkan ini ke seluruh Indonesia Bahkan seluruh alam semesta Mereka bakal cepat-cepat teriak paling keras Agar semua orang dengerin Mungkin bakal pasang baliho dimana-mana Dengan ukuran super duper jumbo Bahkan kalau punya duit Mereka mungkin bakal pasang iklan di pertandingan rugby NFA Super Bowl USA Yang slot iklan 30 detiknya bisa mencapai jutaan dolar Justru karena tidak berani bilang itulah yang membuat banyak orang curiga Rizik terkena COVID-19 Atau bisa jadi negatif tapi tidak berani ngomong Karena takut polisi bakal nyamperin dan memeriksa Rizik karena sudah mulai terkena kasus dan mangkir dari panggilan Tapi dugaan terkuat saat itu adalah Rizik positif Eh ternyata tidak meleset Polri mengungkapkan bahwa Rizik sempat dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 Berdasarkan hasil tes swab beberapa waktu lalu Tapi kemudian Rizik mengaku dalam keadaan sehat walafiat Kan diketahui bahwa Habib Rizik sudah positif COVID-19 itu tanggal 25, 25 November Tapi di 26 November itu mereka ngomong tidak ada masalah Sehat walafiat tidak ada sakit apapun Kata Direktur Tindak Pidada Umum Baris Repolri Brigjan Andi Rian Jajadi Rizik telah menyebarkan berita bohong saat dia mengumumkan dalam keadaan sehat walafiat Pengumuman Rizik dalam keadaan sehat walafiat juga diumumkan melalui Front TV sehari Setelah yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19 Dia mengumumkan lewat Front TV Sementara untuk Rumah Sakit Umi kan ditanya sama media tuh waktu itu Ada konferensi perso katanya Yang namanya kebohongan pasti akan tercium cepat atau lambat Kalau diurut kejadiannya Rizik sempat positif COVID-19 Tapi ngaku sehat atau merutupi hasil tes Lalu sempat kabur dan main petak umpat Saat menyerahkan diri Rizik harus dites ulang dan hasilnya negatif Nah mungkin disitu publik berpikir Rizik memang negatif dan berusaha diam karena takut dipanggil dan diperiksa polisi Eh ternyata dulunya positif dan semuanya terbongkar Rizik berbohong apalagi ini terkait dengan COVID-19 Melakukan pembohongan di saat seperti ini adalah blunder yang sangat fatal Tidak heran kalau Rizik kembali jadi tersangka Berarti screenshot hasil tes Rizik yang beredar beberapa waktu lalu Mungkin itu benar Meski dibantah Polisi juga harus usut yang lain Selain menantu Rizik dan tirut Rumah Sakit Umi Pasti ada lagi yang ikut bersekongkol membantu Rizik Saya tak perlu sebut nama Pasti pembaca sudah tahu Mereka ikut menyebarkan kebohongan ini Rizik ngakunya ulama dianggap imam besar dianggap lebih tinggi dari presiden Tapi kok suka bohong? Lucunya pengikutnya pun bodoh dan percaya begitu saja Inilah ciri orang menafik yang penuh dusta kalau berbicara Tampilan alim, berjubah agama Tapi tidak malu untuk berbohong Pengikutnya rata-rata pun mudah dibohongi Dan mudah dihasut untuk berbuat bodoh Orang tak bermoral ini ngaku mau revolusi akhlak Cermin? Mana cermin? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?